Mereka takut Subrek, like, komen, dan share Yuk ah Cerita diawali dengan seorang pastur yang sedang mengamati komet di langit Ia terlihat khawatir pada pertanda buruk dengan keberadaan komet tersebut Mereka pun segera mengadakan pertemuan penting Dan membahas musibah-musibah besar di bumi ketika malaikat meniup sangka kalanya Dan pada saat malaikat ke-6 meniup sangka kalanya Maka iblis akan dibebaskan dari lubang maut dan mendatangkan malapetaka di bumi Robert adalah seorang staff yang bekerja di kedutaan Amerika Dengan pengawalan ketat serta terburu-buru Ia pergi ke rumah sakit karena istrinya yang bernama Kate akan segera melahirkan Masuk ke dalam rumah sakit, seorang pastor bernama Bapak Spileto Sudah menunggunya di sana Dengan raut wajah yang sedih, ia mengatakan Jika anak Robert sudah meninggal dunia ketika dilahirkan Kate belum mengetahui berita tersebut Robert mengatakan jika anak itu adalah segalanya bagi Kate Lalu Bapak Spileto memberitahu Robert jika ada kerusakan pada rahim Kate Dan kemungkinan Kate tidak bisa hamil lagi Kemudian Bapak Spileto meminta Robert untuk mengadopsi seorang anak yang baru saja lahir Dimana ibu bayi tersebut meninggal pada saat melahirkan bayi itu Bapak Spileto memohon kepada Robert untuk mengasuh bayi itu seperti anaknya sendiri Karena bayi tersebut tidak memiliki keluarga Akhirnya Robert menerima keputusan itu Yang membawa bayi tersebut dan memberitahu Kate Jika bayi itu adalah bayi mereka yang telah Kate lahirkan ke dunia Bayi tersebut diberi nama Damien Damien tumbuh menjadi anak yang sehat Ia diberi kasih sayang yang penuh oleh Kate dan Robert Kate mendatangi Robert di kantornya Robert memberitahu kabar bahagia jika Robert akan menjadi wakil dari kerutan besar Amerika Dan akan bertugas di Inggris Maka mereka semua akan pindah ke sana Di perjalanan, Steve, bos Robert terjebak arus lalu lintas Di saat waktu menunjukkan jam 6, 6 menit dan 6 detik Tiba-tiba Steve mengalami kecelakaan tragis yang menyebabkan dirinya meninggal dunia Tiga bulan kemudian Robert menggantikan Steve menjadi duta besar Amerika termuda di Inggris Mereka pun pindah ke rumah yang cukup besar di sana Dua tahun kemudian Damien merayakan ulang tahunnya Pesta diadakan begitu meriah Juga beberapa wartawan datang ke acara tersebut Babysitter Damien lalu melihat anjing hitam yang terus menatapnya Tiba-tiba babysitter Damien naik ke atas atap Dengan mengalungkan seutas tali di lehernya Sambil berkata Semua yang ia lakukan adalah hanya untuk Damien Ia pun segera meloncat dari atas dengan wajah tersenyum Sontak semua orang di sana begitu terkejut dan ketakutan Robert segera memangku Damien Namun anehnya Damien melambaikan tangannya ke anjing hitam tersebut Di kantor Dubes, seorang pendeta bernama Bapak Brennan ingin menemui Robert Ia mengatakan agar Robert yakin akan Tuhan dan meminta pengampunan darinya Sehingga Robert bisa mengalahkan anak iblis Namun Robert tidak memperdulikannya Bapak Brennan berkata jika ia berada di rumah sakit saat Damien dilahirkan Bapak Brennan bertujuan ingin menyelamatkan Robert dari musibah buruk Yang akan terjadi kepada keluarganya Bapak Brennan akhirnya mengatakan jika ibu Damien adalah seorang serigala Robert yang masih tidak percaya meminta seorang penjaga Untuk mengantarkan Bapak Brennan keluar dari gedung Di rumah, Kate merasa putus asa Karena belum bisa menemukan babysitter pengganti yang tepat untuk Damien Beberapa saat kemudian, Nyonya Bailok, seorang perempuan paruh baya Yang memiliki pengalaman sebagai babysitter berpuluh-puluh tahun Mengajukan diri untuk bekerja di sana Singkat cerita, Nyonya Bailok diterima bekerja sebagai babysitter Damien Seorang fotografer bernama Kate mencetak foto-foto Bapak Brennan yang ia ambil sebelumnya di luar kantor Robert Di dalam foto ia melihat seperti goresan asap di atas kepala Bapak Brennan Di dalam mobil, muka Damien terlihat begitu gusar Matanya menyimpan ketakutan dan kemarahan Kate dan Robert pun khawatir apa yang terjadi dengan Damien Namun Damien tidak berkata sepatah katapun Mereka semua berencana untuk pergi ke gereja Ketika jarak semakin dekat menuju gereja Tiba-tiba Damien mengamuk tindak karuan Ia menyerang Kate terus-menerus Sehingga Robert menyuruh sopirnya meneruskan perjalanannya dan tidak berhenti di gereja Sementara wartawan sudah menunggu mereka di sana Serta mengambil foto saat kejadian berlangsung Robert mencoba menenangkan Damien Damien terus menatap Kate dengan penuh amarah Setelah jarak mobil cukup jauh dari gereja Damien pun nampak lebih tenang Di rumah, Robert mengobati luka Kate Kate mengatakan jika ia merasa aneh Karena sejak Damien masih bayi hingga sekarang Damien belum pernah satu kalipun sakit seperti anak normal lainnya Di malam hari, Robert datang ke kamar Damien Robert dikagetkan oleh seekor anjing yang terlihat ingin menyerangnya Anjing itu segera ditenangkan oleh nyonya Baylock Ia mengatakan ia menemukannya di jalanan Dan Damien sangat menyukainya Robert tidak peduli dan ia ingin anjing itu dikeluarkan dari rumahnya Keesokan harinya, Kate mendampingi Damien dalam tur sekolah ke kebun binatang Damien terlihat sedang memandangi kandang monyet Lalu mengatakan jika mereka sedang ketakutan Kate lalu menggendong Damien Damien terus memperhatikan binatang-binatang tersebut Tiba-tiba seekor gorilla besar mengamuk dan memukul-mukul kaca pengaman hingga retak Dan membuat semua anak serta para orang tua panik dan ketakutan Di sebuah pameran pertunjukan, Bapak Brennan kembali menemui Robert Ia meminta Robert untuk menemunya besok selama 5 menit saja Dan setelah itu Bapak Brennan tidak akan pernah bertemu dengannya lagi Ia melanjutkan, Kate sedang dalam bahaya besar dan akan mati jika Robert tidak datang Kate yang berada di sana kembali mengambil foto Bapak Brennan berkali-kali Hujan turun dengan deras Robert datang menemui Bapak Brennan Bapak Brennan meminta Robert pergi ke kota Megiddo Untuk bertemu dengan seorang pria bernama Bugen Hagen Ia akan menjelaskan bagaimana anak itu harus mati Karena menurut Bapak Brennan, Damien sebenarnya adalah anak iblis Bapak Brennan melanjutkan jika istrinya sedang hamil Robert tidak percaya bahwa istrinya bisa kembali hamil Dengan tegas Bapak Brennan meyakinkan Damien akan membunuh anak yang belum lahir Lalu akan membunuh Kate serta Robert Robert tetap tidak percaya Ia pun meminta Bapak Brennan untuk menjauhi keluarganya Ia tidak mau melihat dan mendengar apapun dari Bapak Brennan Bapak Brennan berlari di tengah derasnya hujan menuju gereja Namun tiba-tiba pintu gereja terkunci dari dalam Dan Bapak Brennan meninggal terhujam tongkat tajam dengan sangat mengenaskan Di rumah Kate memberitahu Robert bahwa dirinya sedang hamil Kate menginginkan untuk mengaborsi janin tersebut Dan ia tidak ingin memiliki anak lagi Salah satu teman Robert mengirimkan email berita Tentang Bapak Brennan tewas dalam tragedi yang ganjil Robert pun begitu terkejut dengan apa yang terjadi kepada Bapak Brennan Di rumah Kate naik ke atas sebuah kursi untuk menyiram tanaman gantungnya Tiba-tiba Demian datang dengan kencang menggunakan skuternya Dan sengaja menabrak Kate Kate pun kehilangan keseimbangan Ia bergelantungan dan berpegangan dengan kedua tangannya Ia meminta Demian untuk menolongnya Namun Demian hanya menetapnya tanpa berkata apapun Kate sudah tidak mampu mempertahankan pegangannya Akhirnya ia pun terjatuh dari atas Dan tubuhnya membentur dengan keras ke lantai dasar Para wartawan sudah berkumpul di rumah sakit Robert segera menemui dokter Dokter berkata Kate akan pulih Tapi ia mengalami gegar otak, patah tulang dan pendarahan dalam Serta Kate mengalami keguguran Robert pulang ke rumah Lalu ia mendapatkan telpon dari Kate Kate mengatakan jika Robert terlihat bersama Bapak Brennan sebelum ia tewas Robert lalu mendatangi Kate Kate memperlihatkan foto asap putih dari orang-orang yang tewas dan berhubungan dengan Robert Seperti babysitter Demian yang bundir Juga Bapak Brennan meninggal dengan cara yang mengenaskan Mereka pun datang ke tempat tinggal Bapak Brennan Terlihat semua dindingnya ditutupi oleh lembaran-lembaran halaman dari Alkitab Juga ratusan salib terpasang di sana Kate menemukan diari Bapak Brennan Di dalamnya tertulis semua kegiatan yang Robert lakukan ketika keluar rumah Juga terdapat kliping dari beberapa majalah astrologi Dalam salah satu klipingan tersebut terdapat berita tentang sebuah kelahiran tanggal 6, bulan 6, dan jam 6 pagi Robert berkata jika anak kandungnya sudah meninggal dan ia tidak tahu anak siapa yang sudah ia besarkan selama ini Kit mengatakan ketika ia mengambil foto dirinya dicermin di tempat ini Di dalam foto tersebut terlihat goresan asap putih di lehernya yang membuat Kit semakin khawatir Dengan perjalanan yang begitu jauh, Robert dan Kit pun pergi ke sebuah biara Untuk mencari Bapak Spilito yang telah memberikan Demian untuk dirawat oleh Robert Mereka pun akhirnya menemukan Bapak Spilito dengan wajah yang rusak karena tragedi kebakaran yang menimpa dirinya Robert bertanya dimanakah Ibu Demian yang asli Tiba-tiba terdengar suara lonceng yang berbunyi begitu keras Kemudian Bapak Spilito menuliskan kata Servet yang berarti sebuah makam tua dari masa Etrusca Lokasi jaraknya sekitar 50 km di sebelah utara Roma Mereka pun tiba di pemakaman tersebut Kit menemukan sebuah makam seorang ibu dan anak meninggal pada saat yang bersamaan Yaitu 5 tahun lalu di tanggal 6 Juni Nama ibunya bernama Maria Evedici Santoya yang Robert yakin ia adalah ibu dari Demian Robert dan Kit lalu mencoba membuka makam tersebut dengan menggunakan linggis Dengan susah payah makam itu pun terbuka Dan begitu mengejutkan mereka melihat kerangka makhluk aneh yang sangat mengerikan di sana Robert lalu membuka makam yang satunya Ia menemukan kerangka bayi kecil Fakta pun terkuak ternyata anak Robert tidak meninggal Namun dengan sengaja mereka membunuhnya Tiba-tiba anjing ganas menyerang Robert dan Kit Mereka berdua mencoba melawan anjing-anjing tersebut dengan sekuat tenaga Salah satu anjing tersebut menggigit tangan Robert dengan kuat Untungnya Robert dan Kit berhasil menyelamatkan diri dari anjing-anjing itu Nyonya Belok bersama Demian datang ke rumah sakit Namun suster tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam Karena suster baru saja memberinya obat malam agar Kate bisa beristirahat dengan total Nyonya Belok terus memaksa Dan beralasan hanya ingin menaruh bunga yang Demian petik sendiri untuk ibunya Nyonya Belok berhasil masuk ke dalam ruangan Kate Ia pun mendekati dan berbicara kepada Kate Hingga Kate terbangun Namun Kate yang lemas tidak bisa berbuat apa-apa Nyonya Belok kemudian mengeluarkan sebuah suntikan dari dalam tasnya Ia pun menyuntikkan cairan tersebut ke dalam selang infus Kate Dan membekap mulut Kate agar tidak bisa berteriak Berlahan-lahan cairan tersebut menuju ke dalam pembuluh darah Kate Nyonya Belok pun mematikan tombol darurat Dan Kate pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya Robert mendapatkan panggilan telpon dari salah satu rekannya Ia mengabarkan bahwa Kate sudah meninggal dunia di rumah sakit Robert pun terkulai lemas dan hanya bisa menitikan air mata Robert memberitahu Kate jika istrinya sudah meninggal Robert juga ingin Demian harus mati Lalu mereka berdua pergi ke Jerusalem untuk menemui seorang pria bernama Bugenhagen Yang pernah bapak Brennan ceritakan sebelumnya Bugenhagen kemudian memberikan sebuah belati kepada Robert Ia juga mengatakan jika Demian memiliki tanda lahir Yaitu sebuah rangkaian angka 6 Namun Robert menyangka karena selama ini Robert tidak pernah melihat tanda tersebut di tubuh Demian Bugenhagen menjawab kemungkinan tanda tersebut berada di kepalanya Sehingga Robert harus memotong rambut Demian jika ingin membuktikannya Namun Robert masih tidak percaya dan tidak mau membunuh siapapun Ia lalu pergi berlari keluar Sementara Kate mengambil semua belati tersebut dari Bugenhagen Kate tetap meyakinkan Robert untuk membunuh Demian Robert tetap teguh pada pendiriannya jika ia tidak mau menyakiti Demian Ia pun melempar bungkusan belati tersebut Lalu Kate pergi mengambilnya Saat ia mengumpulkan belati itu tiba-tiba peristiwa mengerikan terjadi Dimana kepala Kate terpotong oleh sebuah besi Dan ia pun meninggal seketika Robert yang masih berada di sana menyaksikan sendiri kejadian mengerikan itu Lalu ia pun membawa belati tersebut bersamanya Robert sudah tiba kembali di rumahnya Terlihat seekor anjing hitam mengejar Robert Namun Robert berhasil membuat anjing tersebut masuk ke dalam ruang bawah tanah Robert kemudian masuk ke dalam kamar Demian Ia lalu menggunting rambut Demian perlahan-lahan Dan ia pun melihat tanda serangkaian angka 666 di kepala Demian Tiba-tiba Nyonya Belok menyerang Robert dan berteriak-teriak Hingga Demian terbangun Robert dengan paksa membawa Demian yang terus merontak Lalu memasukkannya ke dalam mobil Nyonya Belok menyerang mobil Robert dengan palu besar Robert pun menabrak Nyonya Belok hingga ia tewas seketika Betugas yang melihat mobil Robert segera mengikuti dan mengejarnya Sementara di dalam mobil Demian terus berteriak-teriak Akhirnya Robert tiba di sebuah gereja Ia langsung membawa Demian masuk ke sana Teriakan Demian semakin menjadi-jadi Robert pun memanjatkan doa kepada Tuhan Ia lalu mengangkat sebuah belati dan bersiap untuk membunuh Demian Namun tiba-tiba polisi datang Mereka mengerahkan senjata dan menembak Robert hingga meninggal dunia Robert dikuburkan secara militer Sementara Demian diadopsi oleh Presiden Amerika Terlihat Pak Presiden sedang menggenggam erat tangan Demian Demian pun berbalik Lalu tersenyum dengan sinis Dan film pun Udahan Nah itu dia alur cerita yang mendegangkan kali ini Semoga Akang dan Tete bisa terhibur ya Neng undur pamit dulu Neng ucapkan terima kasih dan haturnuhun You are yeah boy